Tingginya harga kedelai saat ini hingga mencapai 13.000 rupiah per kilogramnya, hal ini berdampak bagi 70 perajin tahu di tubuhan Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Kenaikan harga kedelai berdampak pula pada produksi setiap harinya, yang biasanya mampu memproduksi hingga 200 kilogram kedelai per hari, namun kini hanya mampu memproduksi 100 kilogram saja. Selain itu, untuk mensiasati agar tidak merugi di tengah tingginya harga kedelai, pengerajin tahu mengurangi kurang tahu. Para perajin pun khawatir jika kondisi ini akan membuat perajin tahu terus merugi. Dalam atas harga kedelai, ya kutusnya pada pemerintah pusat, ya untuk pengertiannya, untuk menuju kelapangan para pengerajin tahu, kutusnya di Kabupaten Seragen, di wilayah keduanya, juga mudah, pemerintah pusat, bagi apaan itu suci atau yang setidaknya, ya sudah rumah, ya 10 ribu, itu kan kita harga makin merudak di luar. Yang menurut niat-niatnya, ya sekurangin ukurannya, biasanya potong sebulan itu berarti potong sepuluh, yang potong sebulan berarti potong dua bulan. Untuk harga tidak dinaikkan, tapi panggil? Harga kalau tahu itu susah dinaikkan. Perajin tahu berharap pemerintah bisa memberikan subsidi dan mencari solusi untuk menstabilkan kembali harga kedelai. Nugroho Yuliawai, Kompas TV, Seragen, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!